Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kirana dalam acara Salam Pramuka Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya adalah dari Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Bogor Alhamdulillah hari ini sudah terlaksananya FPD bagaimana kita menguatkan karakter para siswa tentang budaya Sunda dan semua juga sesuai dengan harapan dan takut kita semua bahwa dengan kita mirisnya budaya Sunda dan semua terkikisnya budaya Sunda di Kota Bogor maka bagaimana kita sekarang akan meningkatkan kembali supaya semua budaya Sunda ini tidak akan hilang kita mulai dari tingkat SD sampai SMP dan seterusnya semoga kedepannya bahwa budaya Sunda ini dan juga karakter orang Sunda ini bisa ditingkatkan lagi dan juga dilestarikan dan semua dari generasi ke generasi yang akan datang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Nur Muslim dari Kuatcap Bontang dan di Kota Bontang dan di Kota Bontang, Kota Bontang sangat berterima kasih sekali telah disambut baik di Kuatcap Kota Bogor telah studi tiru di Kota Bogor yang mana banyak informasi-informasi yang kami dapat dari Kota Bogor untuk menjadi bahan kami yang kami bawa pulang ke Kota Bontang yang akan menjadi literatur kami menjadi bahan contoh kami untuk memiliki Kota Bontang untuk Kota Bontang terima kasih setelah lagi kami bawa pulang ke Kota Bontang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Perkenalkan, saya Azharan Nazwa saya Panitia dari Zona 2 kegiatan Beladian Pimpinan Satuan Kota Bogor Kegiatan Zona 2 ini berisikan 3 kuartilan ting yaitu Bogor Tengah, Bogor Barat, dan Tanah Saryaki Kegiatan ini diisi oleh 57 peserta Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan anggota Gerakan Pramuka Kota Bogor dan pemateri yang mengisi pun sudah berkompeten di bidang ini Terima kasih Semoga kakak-kakak dapat menimba ilmu di sini dengan baik dan dapat memanfaatkannya sebaik mungkin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertikawan ini memberikan pengalaman kepada anak-anak idik terutama tingkat SMP itu terkait dengan lingkungan hidup dan hutanan Jadi melalui kegiatan ini nantinya kita harapkan mereka punya aksi nyata untuk memperbaiki lingkungan Seperti yang disampaikan oleh Pak Pak Wawani tadi bahwa Kota Bogor ini sudah luar biasa nih Pak, curah hujannya berubah ini benih nyata sehingga melalui aksi-aksi pertikalan seperti ini nanti berharapkan generasi muda setingkat anak SMA ini bisa menginisiasi untuk di depan mengambil peran penting dalam memulihkan lingkungan Jadi dengan menanam memperbaiki lingkungan kita harapkan nanti ke depan lingkungan jadi semakin baik anak cucu dan generasi muda ini nanti bisa mendapatkan lingkungan yang menjadi haknya yang dijamin oleh utang-utang Mereka berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik, yang sehat dan ramah bagi kehidupan mereka nantinya Saya kira itu Saya tadi sudah sampaikan bahwa ini sebuah kesempatan yang baik ya bagi generasi muda pramuka Kota Bogor khususnya mereka ikuti kegiatan perhentik lawan di Jatimangor Nah nanti aku akan saling bertemu lah ya semua pramuka yang berasal dari seluruh Jawa Nah disini mereka bisa berbagi pengalaman termasuk juga barangkali nanti mencari solusi-solusi bagi apa namanya pelestarian lingkungan yang lebih baik lagi ke depan dan juga tentunya bagaimana mereka juga meraih masa depan dengan bersama-sama memperjuangkan bagaimana lingkungan yang harusnya mereka hidup itu masih sesuai dengan kondisi yang harusnya Nah itu yang kita harapkan Nah jadi itulah satu kesempatan bisa mengkolaborasi pusi murgi dan juga pengetahuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati untuk harapan Sekian acara Sayang Pramuka hari ini Saya Kirana pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayang Pramuka Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih